Selamat siang dok, saya sejak 2 minggu ini batuk-batuk kering dok, ganggu banget sampai susah tidur, kaki juga bengkak dok sejak 1 bulan ini. Saya sudah bolak-balik dokter selama 2 minggu ini, diperiksa macem-macem, cuman katanya jantung, paru, ginjal, bagus-bagus aja, bingung saya dok jadinya. Bapak, ada penyakit kronik lain seperti diabetes, hipertensi, atau ada minum obat-obatan yang rutin? Saya hipertensi dok, sekarang ini udah bagus sih tensinya, dapat obat capopril 3 kali sehari sama amlodipin yang 10 ligam. Baik pak, coba saya periksa dulu fisiknya, nanti ada pemeriksaan lab ya. Gimana dok hasil pemeriksaannya? Iya ya pak, saya gak nemuin radang penggorokan, paru juga bersih. Pemeriksaan jantung juga baik saat ini, fasilabnya juga normal semua nih untuk fungsi ginjal sama liver juga bagus. Kalau begini mungkin memang masih bisa ya keluhan batuk disebabkan oleh efek samping obat capoprilnya, terus bengkak kakinya disebabkan oleh efek samping amlodipin pak. Walah, bisa ya dari situ. Terus saya mesti gimana dok? Soalnya keluhannya ganggu banget, terutama batuknya. Gak bisa tidur saya. Iya pak, dari penelitian, memang obat hipertensi golongan esinibiter yang nama belakangnya ada pril-prilnya gitu, itu dilaporkan bisa menyebabkan batuk kering yang memang gatel banget ya di tenggorokan ya. Nah kejadiannya itu juga bervariasi antara 4% sampai 34% dari pasien yang diberikan obat tersebut. Hal ini memang disebabkan oleh mekanisme kerja obatnya di dalam tubuh. Nah, untuk ngatasin batuknya, ya kalau memang sangat mengganggu ya, bisa diganti ke golongan ARB, itu obat terensi yang nama belakangnya satan-satan. Tapi kalau batuknya masih ringan, masih bisa dilanjutin sih, capoprilnya nanti ada kemungkinan batuknya hilang dalam 2-3 minggu. Tapi kalau nggak hilang juga, ya terpaksa diganti juga ya sama golongan yang ARB tadi. Oh gitu dok, untuk bengkak kaki saya gimana dok? Nah, itu juga dari mekanisme kerja amlodipinnya Pak. Memang dari penelitian, kejadian bengkak kaki itu dialami 1 orang dari 8-10 pasien yang diberikan amlodipin. Dan ini berhubungan dengan makin besar dosis amlodipinnya, atau makin lama mengkonsumsi amlodipinnya. Itu resiko kaki bekasnya akan meningkat. Nah, untuk mengatasinya, ya bisa entah dosis amlodipinnya diturunin, lalu untuk kontrol tensinya nanti dikombinasi sama obat hipertensi golongan lain. Atau alternatif lain, kalau mau masih pakai dari obat golongan kalsium antigonis, seperti diltiazem, itu juga bisa sebagai alternatif dari amlodipin. Duh, ribet juga ya dok. Jadi, saya baiknya gimana nih? Mesti ganti obat. Untuk amlodipin, pilihannya 2 pak, entah saya ganti ke parindopril, yang efek samping batuknya paling jarang, atau ya kita ganti ke golongan ARB, kayak falsartan, kandesartan. Nah, untuk amlodipin, saya turunin dulu dosisnya ke 5 mg, siapa tau bengkaknya menghilang. Nah, tapi bapak harus optimalkan gaya hidup sehatnya, dan harus kelola stresnya, supaya tensi tetap bagus, meskipun dosis obat saya turunin. Baik dok, saya sih udah olahraga rutin, liat aja nih badan saya, makan juga udah gak asin-asin. Cuma, memang saya gak bisa hindari stres dok, soalnya kerjaan saya mengharuskan saya marah-marah terus, dan stresnya tinggi. Waduh, gak bagus pak, emosi-emosi gitu, apa gak bisa ganti pekerjaan? Nanti makin resiko loh kerjaan rungnya kalau emosi tinggi terus. Ya, mau gimana lagi dok, ini badan saya bisa bagus, gede, kuat gini, kalau saya emosi. Kalau saya gak emosi, nanti badan saya jelek kayak dokter. Yaudah deh pak, kita coba dulu aja ya, ganti obat sama turun dosis, mudah-mudahan bapak gak jantungan. Siap dok, aman lah itu, radiasi gama aja saya kuat, apalagi cuma sakit jantung, kecil itu mah. Sub indo by broth3rmax